Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kegiatan saya mau membersihkan rakor filter yang sudah lama tidak dibersihkan dan hari ini saya bongkar komplit semuanya rakor filternya ini rakor filternya sudah saya copot dari tempat ya semula dan saya bawa ke meja kerja seperti inilah kondisi rakor filternya dan saya coba bongkar satu persatu seperti itu dia barang-barangnya di dalam kelihatan berserahkan tapi sebagian saya sudah bersihkan ini di dalamnya seperti ini ini saya udah bersihkan jadi saya tinggal menginstal kembali jangan lupa kita awas pakenya apa gasketnya dulu sama bola kontrol minyaknya biar jalannya satu satu wd ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum pernah bongkar rakor filter seperti inilah kondisinya kawan-kawan nanti saya bongkar komplit sampai bahwa dia teman-teman kawan-kawan kawan-kawan semua yang belum pernah buka rakor filter jangan sukar-sukar-sukar karena rakor filter ini pengaruh sekali dengan kondisi main engine kita ya satunya dia ada minyak bercampur dengan air jadi fungsi rakor filter itu seperti itu lagi memisahkan air jangan masuk ke saya ingin jadi yang naik ke feel pam atau feel rejection nya dia hanya view hanya dan tab kedua yang seperti itu jangan lupa teman-teman kasih o-ringnya sebelumnya o-ringnya udah rusak jadi saya buat o-ring baru kenapa posisinya itu tadi saya cek ada kurang bagus ada sebagian udah rusak jadi saya pikir takut 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 bocor atau leaking jadi saya tambah dengan silikon yang saya terperancur untuk diesel bisa tuh jangan lupa tadi udah selesai semuanya dong dong udah selesai saya tadi saya sudah pasang kembali dia ada dua main apa rakor filter akor filternya ada yang untuk manajin stop outside sama main engine bonsai ini bonsai dia bisa kita langsung cek minyak sama airnya jangan lupa kasih korinya ya guys ya seperti itu dengan kondisi rakor filter sebelumnya mesin saya sering ada agak suaranya kurang bagus gitu itu pernah saya pikir ada apa gitu kan mungkin pernah terlalu lama korpor oil rakor filternya nggak saya ganti tapi saya ganti masih juga suara mas suara mesin itu macam ada yang beda gitu misalkan-makan minyak nah itu enggak 100% langsung dia ke fuel pump ini udah selesai semuanya saya sudah install udah install semuanya tinggal semua kembalikan ke posisinya Oke sampai situ aja video saya jangan lupa subscribe ya guys dan tombol loncengnya guys ya komen guys sobat tahu ada yang mau bertanya lebih dalam bagi gimana pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam kapal terutamnya seperti di dalam mesin Oke subscribe guys sampai di sini dulu video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh